kali ini kita akan casting di spot yang sering kita mancing kita akan coba di pinggiran pantai guys nah strike, oke strike nyon nyon, strike nyon strike nah strike oke bosku kali ini kita akan coba pakai software yang warna hijau stabilo oke bosku berjumpa lagi dengan saya oji kali ini kita berada di ancol lagi bos sebelum melanjutkan tanya video kali ini saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang selalu support channel ini bos karena support dari kalian adalah salah satu bentuk pengembangan kreativitas dari wild fishing community oke selamat sore koncolan jalan terakhir di mana pun berada berjumpa lagi dengan saya oji kali ini kita berada di ancol bersama angler mukbang kali ini kita akan mancing nah jangan lupa subscribe di channelnya angler mukbang bos nah ini punya si nyon nah kali ini kita akan mancing ikan apa nyon kita mau casting kerapu ya mau casting kerapu kali ini kita kita pakai udang saya pakai udang tume-tume nansialnya mengajak yang saya casting dan akhirnya kita casting di spot potensial sekali yaitu di pinggiran pantai ancol nah ini banyak yang olahraga bos olahraga yang pada senam nah untuk kali ini kita akan menggunakan umpan apa nyon kita pakai soplur pakai soplur jadi kita akan casting di pinggiran jalan menggunakan soplur oke tetap saksikan terus jangan kemana-mana buah ancol surusan keris yang penting mancing rajin lempar panggal strike cos kali ini kita akan casting di spot yang sering kita mancing bos yaitu di dekat pembangunan masjid Apung Ancol doakan saja bos semoga kita mendapatkan strike yang banyak bos oke yang penting video ini dapat menghibur teman-teman dan membuat informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua tetap optimis buat sesuatu kali ini yang penting mancing kali ini kita akan menggunakan teknik karolin yaitu karolin itu antara jarak kail dan timah kurang lebih ya satu jengkalan lah ya sesuai selera teman-teman semua dan kali ini saya akan menggunakan umpan dari geling di kanigen kita akan coba pakai umpan ini sebelumnya kita ukur dulu bos oke ini kita akan coba di pinggiran pantai bos oke cos sedikit butuk ya airnya agak sedikit buket biasanya suka ada sambaran aduh waduh runway gua terima kasih terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa